Jadi sekali sudah dioperasi, katarak itu tidak akan muncul kembali. Tapi ada namanya kekeruhan kantong lensa. Jadi waktu operasi katarak itu kita bersihin lensa itu ada kantong dan isinya. Nah isinya itu yang kita bersihin. Kantongnya tidak boleh rusak karena itu rumah untuk lensa tanam yang berikutnya. Ini dari Ibu Debi di Bintaro. Saya Ibu Debi usia 63 tahun, 2 tahun lalu sudah operasi katarak kiri dan kanan. Saat ini mata kiri sudah mulai ada bayangan kembali tapi semuanya masih tampak clear. Gimana dok, apakah ini mungkin katarak kembali muncul atau gimana? Pertanyaan yang banyak banget ditanyain pasien ini. Kataraknya muncul lagi gak sih dok? Enggak. Jadi sekali sudah dioperasi, katarak itu tidak akan muncul kembali. Tapi ada namanya kekeruhan kantong lensa. Jadi waktu operasi katarak itu kita bersihin lensa itu ada kantong dan isinya. Nah isinya itu yang kita bersihin. Kantongnya gak boleh rusak karena itu rumah untuk lensa tanam yang berikutnya. Nah di kemudian hari biasanya 6 bulan, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun mungkin ada kekeruhan si kantong lensanya itu. Nah ini mungkin yang terjadi pada Ibu Debbie di Bintaro. Tapi kemungkinan ada itu tapi kalau masih jelas, jangan-jangan minusnya ada sedikit. Ada perubahan di ukuran minus. Oke baik, jadi memang harus diperiksakan kembali saja ya sebaiknya ya. Yes, betul. Ibu Nita di Tangsel, saya sering gosok-gosok mata karena gatal. Usia 64 saya rutin cek katarak setiap 2 tahun tapi stop selama COVID. Juli 2023 saya cek katarak negatif. Bulan Oktober saya ke dokter mata lagi karena mata saya melihat titik hitam karena sering saya gosok. Dokter menyatakan katarak dan jorkan operasi apakah bisa terjadi dalam 2 bulan dari Juli ke Oktober dok? Oke, jadi katarak itu memang prosesnya lambat. Tapi bukan tidak mungkin bisa muncul dalam 2 bulan itu. Jadi kalau bayangan hitam itu sebenarnya mungkin bukan khasnya katarak, keluhan khas katarak. Tapi itu kita sebut umumnya ya, kita sebutnya floaters. Jadi yang bayangan terbang-terbang. Nah itu biasanya muncul faktor degenerasi tapi di vitreus. Vitreus itu apa sih dok? Isi bola mata, gel bola mata. Jadi disitu terjadi umur 40-65 biasanya terjadi liquefaction. Jadi pencairan gel itu jadi cair itu proses usia. Itu menimbulkan si benang-benang itu muncul atau bintik-bintik hitam itu muncul. Jadi mungkin berbeda sama katarak. Jadi kalaupun kataraknya dibersihin, mungkin bayangan hitam itu mungkin tetap ada gitu. Karena bukan kataraknya mungkin. Oke, kemudian ada juga nih Bu Sylvia di BSD. Setelah operasi katarak ada teman saya tuh dilasik lagi. Itu bolehkah? Boleh jawabannya. Jadi misalnya pada operasi katarak itu pada kasus yang sederhana kita bisa ngukur nih. Targetnya, oh ini pasien sukanya nyetir mobil. Kita setting lihat jauhnya enak. Oh ini usianya 70 di kursi roda, sukanya lihat handphone, baca handphone. Kita setting minus 1 supaya baca deketnya tanpa kacamata enak. Jadi bisa di setting gitu. Nah, kalau kasusnya Bu Sylvia ini mungkin hasilnya itu. Entah kataraknya susah, operasinya susah, pengukurannya juga sulit. Lensa yang ditanam gak sesuai sama hasilnya dia inginkan. Jadi misalnya, oh ternyata hasilnya melenceng, minus 1. Itu gak enak dong untuk nyetir segala macam, gak enak. Saya gak mau pakai kacamata jauh. Ya dilasik boleh. Jika memenuhi syarat lasik. Oke. Di atas 50 tahun masih boleh lasik kah? Boleh. Boleh. Tapi harus dengan banyak diskusi. Karena kalau di atas 40 tahun kan ada plus deketnya. Untuk baca deketnya itu, untuk lasik belum bisa dihilangkan. Jadi kalau lasik itu kebanyakan kita setting untuk lihat jauh supaya nyaman. Lihat deketnya kalau di atas 40 tahun plusnya belum bisa. Terima kasih. Terima kasih.